Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali dan kita masih ada di playlist atau seri mengenai belajar HTML5 dan di episode ketiga ini kita masuk ke topik mengenai image elements teman-teman ya jadi kalau di video sebelumnya itu terakhir kita akan membahas mengenai media elements ya dan media elements ini ada beberapa teman-teman ya yang nantinya akan kita bahas itu ada tag atau elemen IMG lalu yang kedua ada figure, yang ketiga ada picture, yang keempat ada audio, dan yang terakhir ada video ya nanti kita akan bahas beserta tag-tag yang ada di dalamnya juga nah tapi untuk media elements ini sepertinya akan kita bagi menjadi 2 video supaya nggak terlalu panjang ya jadi di episode kali ini kita akan bahas 3 tag pertama yang ada hubungannya dengan image ya teman-teman ya makanya judul dari episode ini sekarang adalah image element ya ada tag IMG, figure, dan juga picture mari kita bahas satu per satu teman-teman ya yang pertama akan kita bahas adalah tag IMG ini saya yakin teman-teman pasti udah tau, udah pernah pake tapi nanti kita lihat ada apa aja yang baru di tag IMG ini oke jadi untuk tag IMG ini seperti yang teman-teman tau berguna untuk menampilkan gambar pada halaman web kita ya nah gambarnya itu yang merupakan konten dari halaman kita bukan merupakan ornament atau penghias halamannya jadi kalau teman-teman lihat di contoh web yang ini kita punya ada gambar di hero elementnya kita punya gambar orang-orang, kita punya logo itu dibuat pake tag IMG tapi kalau misalnya gambarnya berupa gambar yang ada di dalam background lalu ornament seperti garis yang tidak lurus ini ya teman-teman ya dekoratif itu jangan gunakan tag IMG teman-teman bisa pake background image ataupun SVG nantinya selama gambarnya merupakan bagian dari konten itu kita gunakannya tag IMG ya cara bikinnya juga gampang banget ya saya yakin teman-teman udah tau saya punya contoh seperti ini untuk menampilkan gambar kucing yang di sebelah kanan itu kita cukup panggil tagnya IMG lalu atribut wajibnya adalah src atau singkatan dari source untuk menentukan tempat dimana simpen gambarnya simpen alamatnya lalu kita bisa tambahkan ALT ya ini penggunaan tag IMG yang sangat sederhana nah tapi berikutnya kita akan bahas atribut-atribut apa aja selain yang dua ini yang bisa kita terapkan di dalam tag IMG juga dan mungkin ada beberapa atribut disini yang teman-teman belum pernah pake ya kita cek atribut-atribut apa aja yang pertama adalah src yang kedua ada ALT tadi kita udah liat yang ketiga kita bisa kasih width dan height yang keempat ada yang namanya title yang kelima ada src set atau singkatan dari source set lalu ada lagi atribut namanya sizes dan yang terakhir yang akan kita coba nanti adalah loading nah ini akan kita bahas satu per satu teman-teman jadi yang pertama adalah tag src tadi seperti yang udah kita bahas sekilas dia adalah atribut wajib terus juga isinya adalah path atau lokasi tempat penyimpanan gambar jadi kita harus punya dulu nih gambarnya gambarnya bisa ada di dalam folder tempat penyimpanan kita atau sebetulnya kita bisa simpen url ya tapi itu tidak disarankan karena itu namanya hot linking nah terus tipe gambar apa saja yang bisa dipake di dalam tag src ini ya jadi ada beberapa mungkin yang sering kita gunakan ada png, jpg, jpeg, gif kita bisa simpen juga svg bahkan yang sekarang teroptimasi untuk website itu ada yang namanya webp dan afif dan berikutnya terkait mengenai gambar ini teman-teman harus perhatikan mengenai copyright gunakan gambar buatan kita sendiri ya kalaupun misalnya kita gunakan gambar buat orang lain cek dulu apakah gambarnya bebas pakai atau tidak kalau misalnya bebas pakai cek lagi copyrightnya atau atribusinya kita perlu mencantumkan sumbernya atau tidak dan yang terakhir jangan lakukan hot linking jadi hot linking itu kita masukin src nya dari url website orang lain yaitu akan menyebabkan kita mengambil bandwidth dari tempat orang lain dan itu juga membuat kita tidak punya kendali atas gambar yang kita miliki ya kalau gambar yang di tempat asalnya berubah maka gambar yang ada di website kita ikut berubah jadi usahakan gunakan gambar milik kita sendiri oke seperti contohnya tadi kita udah lihat nah ini dengan atribut src kita bisa simpan sebuah file misalnya namanya cat-small.jpg yang ada di dalam folder img milik kita oke itu untuk src harusnya gak ada masalah berikutnya kita masuk ke atribut kedua yaitu alt alt ini merupakan singkatan dari alternate atau alternative text jadi dia adalah sebuah tulisan atau deskripsi tekstual dari sebuah gambar kapan kita pakai alt itu yang pertama akan berguna ketika gambar itu tidak bisa ditampilkan ya kenapa gambar gak bisa ditampilin? mungkin karena kita salah nulis pathnya salah nulis nama gambar tipu misalnya ya atau karena koneksi yang terlalu lambat sehingga gambar tidak ditampilkan maka kita tetap bisa dapetin informasi mengenai seharusnya disitu terdapat gambar apa karena kita punya deskripsi tekstualnya digunakan juga agar dibaca oleh screen reader ya ini berguna untuk aksesibility sehingga begitu ada yang membaca website kita menggunakan screen reader gambarnya tetap bisa memberikan informasi dan yang terakhir berguna juga untuk SEO ya sehingga website kita lebih bisa dikenali oleh mesin pencari ya jadi saran saya meskipun alt ini bukan atribut wajib selalu gunakan alt ya oh dan yang terakhir kalau misalnya kalian menyimpan gambarnya di dalam link ya kalian boleh tulis juga url dari linknya misalnya untuk mengarahkan agar pengunjung memfollow sosial media kita kalian ganti isi dari tag A nya bukan lagi tulisan tapi menggunakan gambar nah jika menggunakan gambar kalian bisa kasih alt nya itu url yang sama dengan yang kalian tulis di dalam href nya oke ya dan ini contoh ketika menampilkan gambar dengan nama file yang salah ya harusnya nulis cat small tuh L nya 2 karena nulis L nya 1 gambarnya gak tampil akan ada icon broken image seperti ini dan di sebelah icon nya akan ada tulisan ini hasil dari atribut alt kita oke itu untuk alt kayaknya ini juga gak ada masalah karena ini sudah ada dari sejak HTML versi lama berikutnya adalah width dan height ini juga sudah cukup menjelaskan sesuai dengan namanya kita bisa menentukan ukuran gambar sesuai dengan keinginan kita walaupun tidak disarankan karena width dan height itu biasanya kita atur lewat CSS ya tapi kalau pun kita gunakan yang harus kalian perhatikan adalah kalau hanya mengisi salah satu nilainya saja baik itu width atau height maka gambarnya akan mempertahankan aspek rasio yang benar jika kita mengatur width nya saja maka height nya akan menyesuaikan agar gambarnya tetap dalam proporsi yang benar tapi kalau kita ngisi dua-duanya hati-hati nanti gambarnya mungkin aja ketarik ya contohnya seperti ini kalau kita tambahkan width maka lebarnya akan 200 piksel dan tingginya itu akan menyesuaikan proporsi nya tapi ketika kita kasih width nya juga yang tidak sesuai proporsi maka gambarnya akan dipaksa agar ukurannya sesuai dengan yang kita tulis maka kemungkinannya teman-teman lihat disini kucingnya jadi gepeng ya dan ini tidak bagus atribut berikutnya adalah atribut title oke title ini kita gunakan untuk menuliskan informasi tambahan mengenai gambarnya dan informasi tambahan ini akan muncul sebagai tooltip ketika kita mouse over gambarnya ketika kita arahkan kursor berada di atas gambar nah title itu digunakan sebagai tambahan dari ALT jadi teman-teman jangan pakai title kalau nggak ada ALT nya karena title tidak dibaca oleh screen reader oke contohnya seperti ini kalau misalnya saya tulis title nya kucing abu-abu nah nanti ketika gambarnya disorot itu akan memunculkan tooltip seperti ini oke teman-teman jadi itu adalah atribut-atribut yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah pakai karena ini ada di HTML versi yang lama tapi untuk atribut yang baru kita lihat ada yang pertama disebut dengan source set atau SRC set nah untuk apa nih? jadi SRC set ini biasanya kita gunakan ketika kita mau bikin halaman web yang responsif ya karena nanti gambarnya kita bisa bikin berbeda berdasarkan syarat tertentu syaratnya bisa berdasarkan lebar layar yang berbeda misalnya dibuka di desktop, laptop, atau smartphone atau berbedanya itu di kerapatan pikselnya atau istilahnya piksel density nya nah ini keren teman-teman ya nah sekarang supaya lebih jelas gimana kalau kita cobain aja baik teman-teman jadi sekarang saya udah punya sebuah folder di desktop namanya image elements ya kita buka di kode editor kita teman-teman silahkan buka di kode editor favoritnya saya mau menggunakan visual studio code oke sudah dibuka dan sekarang saya mau siapin dulu beberapa gambar ya teman-teman jadi sekarang saya mau bikin sebuah folder namanya img begini nanti di dalamnya saya mau simpan 3 buah gambar jadi gambarnya itu gambar yang sama tapi ukurannya beda yang pertama saya punya gambar kucing yang ukurannya kecil dan supaya nanti kalian bisa lihat bedanya saya kasih tulisan disininya small supaya nanti perubahannya kelihatan terus yang kedua ada yang medium ini ukurannya lebih besar tapi gambarnya sama ada tulisannya medium kalau kita lihat propertiesnya yang pertama ini ukurannya 300x400 yang kedua ini ukurannya 600x800 dan yang terakhir ini yang large ini kalau kita lihat ukurannya jauh lebih besar ya ini ukurannya 1920x1440 ya oke jadi saya akan menggunakan satu tag img yang bisa mengendalikan tiga file ini ketika keadaan tertentu oke kita lihat ya kita kembali ke kodenya dulu sekarang kita udah punya tiga buah file kita bikin file indexnya dulu di luar ya index.html lalu saya tutup sidebar nya kita panggil dulu html nya tanda seru tab kita kasih di title nya image elements gitu ya terus disini kita juga tulis image elements baru di bawahnya kita bikin tag image nya img nah sekarang kita panggil dulu image yang defaultnya misalnya kita mau panggil image defaultnya itu yang small jadi saya tulis folder img slash kita panggil yang small terus alt nya kita kasih kucing abu-abu ya oke sekarang save dulu kita lihat hasilnya saya mau lihat di live preview sudah tampil ya nah sekarang gimana caranya agar kita bisa pilih gambar yang berbeda saya bisa panggil di akhir disini src set nah kita tulis gambar-gambar apa aja yang mau kita tampilkan nantinya dalam keadaan yang berbeda dan jika browsernya gak support atribut src set misalnya kalian pake browser yang lama maka yang akan dipake akan selalu yang src nya contoh nih ya saya pengen ketika lebar gambarnya 500px pake yang small ketika lebih besar pake yang medium ketika lebih besar lagi pake yang large jadi saya panggil img cat small jpg spasi lebar gambarnya misalnya 500px nah ini kalau saya geser gambarnya akan terus membesar ya nah saya pengen ketika gambarnya ukurannya misalnya 750px kita pindahin ke yang medium supaya jadi gak pecah begini kan ini pecah ya caranya gimana caranya kalian tinggal tambahin koma disini nah di dalamnya tambahin koma biasanya saya biar rapi taruh di bawah ya tapi nanti akan dirapihin lagi sama kode editornya gak apa-apa lah ya img cat medium titik jpg ketika 750 misalnya terus saya akan ganti lagi img cat large jpg ketika 1000 nah ini begitu saya save lihat temen-temen ya save terus saya coba geser saya geser berubah tuh jadi medium karena ini udah 750 ketika saya geser lagi sampai 1000 dia berubah jadi large nah sekarang gambar yang tampil lebih tajam karena kita memang pake file yang lebih besar jadi misalnya ketika dibuka di handphone gambarnya yang kecil ketika dibuka di laptop atau desktop gambarnya yang besar nah tapi kalau kita kecilin lagi ini akan terus large kenapa? karena gambarnya sudah disimpan di dalam cache jadi gak perlu dibalikin lagi ke yang versi kecil tapi kalau misalkan temen-temen pengen lihat yang gak disimpan di cache temen-temen bisa bukanya di firefox nah kalau dibuka di firefox coba kita lihat inspect terus kita masuk ke responsif nah ini ya lihat temen-temen begitu saya kecilin sampai 750 dia akan pindah ke medium nah medium kita kecilin lagi sampai 500 dia akan pindah ke small kalau kita perbesar jadi medium lagi jadi large lagi kalau di firefox gambarnya gak disimpan di dalam cache oke itu untuk lebar gambar ya kita juga bisa ganti jadi kepadatan piksel nih contohnya kita bisa tulis disini 1x 2x 3x nah kadang-kadang kita punya gambar yang memiliki kepadatan piksel yang tinggi misalnya untuk ditampilkan di display yang retina nah caranya bisa seperti ini tapi untuk menjalankannya di dalam browser kita bukan menggunakan lebar layar seperti ini ya karena kalau temen-temen lihat nih saya ganti-ganti lebar layarnya juga dia gak akan berubah ya tapi kalau mau merubah kalau di firefox itu di inspect elemennya di atas ini kalian bisa lihat ada dpr ya ini tuh artinya device pixel ratio kita mau mensimulasikan kepadatan piksel dari sebuah device kita bisa ganti jadi 2 maka dia ambil yang medium kita bisa ganti jadi 3 maka dia pakenya yang large kalau temen-temen pakenya chrome ini saya pake chrome kalau kita lihat di inspect dia gak selalu muncul disini ya kalau temen-temen gak ada tulisan dpr-nya disini temen-temen bisa klik aja settingnya disini ya klik titik 3 atau more option nanti disini ada show device pixel ratio tadinya dia gak ada begini jadi kita harus klik dulu nah baru sekarang bisa diganti nah kalau misalkan sekarang kita ubah jadi 2 nah ini gak berubah ya ini harus direfresh dulu jadi medium begitu pula kalau kita ubah ke 3 harus kita refresh dulu jadi large nah sekarang tapi kalau dibalikin lagi gak berubah nih karena tadi sudah tersimpan di dalam cache-nya oke temen-temen ya jadi itu cara kita menggunakan src set sesuai dengan lebar gambarnya ataupun kepadatan dari pikselnya atribut berikutnya adalah sizes ya ini digunakan untuk mengatur ukuran gambar berdasarkan media condition ya atau istilahnya media query lah ya biasanya kita atur ini di dalam CSS tapi sekarang ternyata HTML juga memungkinkan itu menggunakan atribut sizes kita coba langsung ya jadi kita bisa tambahkan atribut sizes kita mau pakai disini atau kita pakai yang sebelumnya deh kita tulis disini 500W 750 supaya nanti kita bisa lihat perubahannya sekaligus dengan perubahan file gambarnya coba kita lihat dulu di Firefox nah ini dia kalau kita dari yang kecil dulu ya dari yang kecil ketika lebar gambarnya sampai 500 dia berubah jadi medium ketika lebar gambarnya 750 dia berubah jadi large sampai seterusnya nah sekarang saya pengen ubah agar suatu saat nanti di lebar 1200 dia balik lagi ke yang medium jadi jangan nampilin yang terlalu besar mungkin nanti ke depannya lewatnya musuhnya rubah gitu ya jadi ada tulisan dan ada gambar kiri kanan jadi saya pengen tampil gambarnya medium aja dan ukurannya setengah dari layar misalnya gitu nah sekarang kita bisa gunakan bantuan sizes caranya teman-teman tinggal tambahkan aja atribut sizes disini terus tinggal dikasih media conditionnya atau media querynya boleh tulis dalam kurung misalnya ketika lebar layarnya minimal mean widthnya misalnya 1200 piksel lalu kita kasih spasi ubah ukuran gambarnya jadi setengah layar jadi 50 viewport width nah ketika gambarnya kita ubah jadi setengah layar kan harusnya ukuran gambarnya sekarang jadi 600 piksel ya begitu 600 piksel maka yang dipilih bukan gambar yang large lagi tapi udah yang medium karena medium dari 500 sampai 750 lebar gambarnya gitu jadi kita bisa atur menggunakan sizes juga ya coba kalau kita save kita kembali lagi ke firefoxnya nah ini lihat teman-teman ya udah berubah tapi kalau misalkan kita kecilin lagi dari mulai awalnya small sampai 500 medium sampai 750 jadi large terus sampai 1200 baru dia kembali ke medium dan lebarnya setengah dari viewport heightnya ya teman-teman juga nanti bisa tambahkan lagi kalau mau ditambahin media query lainnya tinggal tambahin koma lalu tambahin media query lainnya ya itu cara menggunakan sizes teman-teman lalu atribut terakhir di dalam tag image ini adalah loading nah ini keren teman-teman ya ini untuk menentukan bagaimana gambar di load oleh browser ada dua yang bisa kita isi kita bisa isi dengan nilai eager atau lazy nah kalau kita gak kasih loading itu artinya nilai dari loadingnya defaultnya adalah eager jadi gambar di load di awal sedangkan kalau lazy itu gambar di load ketika kita scroll sampai ke tempat gambarnya jadi kalau gambarnya awalnya gak kelihatan gambarnya itu gak di load dulu nah ini istilahnya lazy loading nah ini keren teman-teman ya kita coba ya sekarang kita coba agar si gambarnya berada di bawah dulu ya jadi gak masuk ke dalam viewportnya coba biar gampang gini aja lah kita kasih style di h1 nya kita kasih margin bottomnya yang cukup besar sehingga gambarnya gak kelihatan misalnya 1500 pixel oke jadi gambarnya sekarang ngumpet di bawah kalau kita lihat disini tuh gambarnya ada di bawah kalau misalnya sekarang kita tambahin satu atribut baru disini yang namanya loading terus kita tulis dengan lazy ini artinya gambar akan di load ketika dibutuhkan nah kalau misalkan saya scroll sekarang nah itu mungkin gak akan ketahuan ya kalau misalkan gambarnya di load ya begitu pula kalau kita buka disini kalau kita refresh kita scroll ya gak akan kelihatan supaya kelihatan kita bisa munculkan tab networknya kalau teman-teman pakai Mozilla atau pakai Chrome juga ada munculin tab network nah ini muncul ya ternyata karena untuk hal ini Mozilla juga menyimpan di dalam cache-nya jadi untuk ngilanginnya gimana kalau kita bersihin dulu ya kita masuk ke setting terus kita tulis aja cache nah ini dia ya clear data kita hilangkan dulu semua datanya kalau sudah kita close terus kita refresh sekali lagi nah lihat begitu kita refresh gambarnya gak ada tuh gambarnya tidak di load karena di dalam halaman ini belum tampil tapi kalau kita scroll ya teman-teman kita scroll sampai ke tempatnya tuh sekarang muncul itu yang disebut dengan lazy loading dan kalau udah ke load begini ini begitu kita refresh atau kita keantasin dulu ya kita keantasin dulu kita refresh sudah ada karena ini sudah di load ya gitu jadi keren teman-teman juga bisa memunculkan gambar sesuai dengan kebutuhannya jadi kalau gambarnya awalnya gak tampil mendingan di kasih lazy aja oke dan berikutnya kita masuk ke elemen selanjutnya yaitu figure ya sebetulnya kalau misalnya image sudah paham semuanya tadi masuk ke figure dan picture itu gak ada masalah harusnya ya figure itu kita gunakan untuk tipe gambar yang sedikit berbeda dengan image ya karena figure itu merupakan gambar yang bisa berdiri sendiri di halaman kita biasanya gambarnya itu ada captionnya jadi kalau kalian bikin blog terus ada gambar yang punya caption captionnya itu bisa bercerita tentang gambarnya bisa menuliskan copyright dari gambarnya itu kita bisa gunakan figure jadi kalau dari penjelasannya figure ini merepresentasikan konten yang berdiri sendiri tanpa mempengaruhi flow halaman jadi kalau konten itu diilangin halamannya masih tetap bisa diakses dan biasanya bisa gambar ilustrasi diagram ataupun kode snippet kalau kalian bikin tutorial yang ada kode snippetnya itu juga bisa masuk sebagai figure dan biasanya gambar yang memiliki caption karena nanti kita butuh bantuan sebuah tag di dalam figure yaitu fig caption dan cara menulisnya itu kurang lebih seperti ini jadi di dalam tag figure ada image nya mau apa lalu ada fig captionnya sehingga nanti captionnya ada di bawah gambarnya jadi kalau butuh gambar untuk artikel butuh gambar yang ada penjelasan atau ada captionnya pakai figure jangan hanya img aja dan yang terakhir adalah picture picture ini juga merupakan cara kita menampilkan gambar khusus untuk gambar yang ditampilkan secara berbeda di lebar layar yang berbeda ini mirip dengan penggunaan source set dan sizes kita pada image tadi tapi kalau ini lebih fleksibel dan lebih jelas penulisannya jadi untuk tag picture ini bertujuan untuk mengoptimasi halaman agar menghemat bandwidth dan mempercepat load time karena memanggil file gambar yang berbeda mirip sama source set dan sizes bisa digunakan juga sebagai art direction untuk menampilkan gambar yang berbeda pada device atau display yang berbeda jadi karena misalnya layout kalian berubah di lebar layar yang berbeda kalian pengen gambarnya juga beda gitu ya cara nulisnya begini ada tag picture yang membungkus elemen-elemennya ada tag image wajib ini supaya kalau misalnya browsernya gak mendukung picture yang dipakai tetap image-nya baru di dalamnya kita punya source-nya nah untuk source ada atribut media untuk ngatur kapan ini dipanggil lalu ada atribut source set untuk menentukan gambar mana yang mau tampil jadi sedikit lebih mudah dibaca dibanding tadi kita naruh source set dan sizes-nya di dalam tag image kita coba ya teman-teman ya jadi kita kembali ke studi kasus kita tapi sekarang saya pengen gambarnya agak beda ya nah sekarang di dalam folder kita kan tadinya saya punya folder img ya yang gambarnya sama tapi file-nya beda sekarang saya biar beda gini deh saya mau kasih img2 deh ya img2 yang isinya sama-sama saya punya 3 buah gambar yang nama gambarnya juga sama kayak nama gambar yang tadi tapi sekarang gambarnya beda jadi saya sama-sama punya cat large ini tampilnya gambarnya penuh seperti tadi tapi untuk yang cat medium nah gambarnya saya crop jadi seperti ini dan untuk yang small saya ubah lagi saya crop lagi jadi bujur sangkar seperti ini gitu sekarang gambarnya benar-benar beda ya nah kayak gini nanti kita akan memanggil gambar yang berbeda di keadaan yang berbeda sekarang kita kembali lagi ke codingnya saya mau ubah HTML-nya kita hapus dulu ya body-nya jadi ceritanya sekarang di dalam body saya tuh mau bikin sebuah div yang nama kelasnya hero karena ini akan ada di bagian awal halamannya di dalamnya akan ada div yang nama kelasnya hero text yang di dalamnya akan ada misalnya heading lwpu dan paragraph gitu ya nah baru di bawahnya akan ada gambar di bawah div hero text kita mau bikin si picture-nya jadi saya mau punya picture begini oke kita ambil dulu yang default-nya jadi saya mau ambil image kita ke img2 ya img2 terus kita ambil yang misalnya yang small-nya aja kita kasih kucing abu-abu lagi jadi sekarang gambarnya yang kecil dia yang bujur sangkar ya oke sekarang kita kasih style dasar dulu di atas ini aja temen-temen nanti boleh pause terus copy paste aja style yang pertama saya punya body ya seperti ini supaya tulisannya sedikit lebih rapi terus setelah body di bawahnya saya mau style si hero-nya di hero saya mau bikin dia display-nya jadi grid seperti ini lalu juga saya mau ambil si image-nya ya image-nya saya mau bikin supaya max width-nya 100% dan juga height-nya auto dan terakhir saya mau kasih media query ketika lebar layarnya minimal 960 begini ya saya mau bikin si kolomnya jadi 2 jadi saya mau bikin hero-nya itu grid template columns-nya repeat 2 1 fraction nah jadi kayak gini kalau saya berbesar sampai 920 oh gak cukup ya kita kecilin dulu nah dia jadi 2 kolom jadi begitu lebarnya 960 jadi 2 kolom nah tapi kalau teman-teman lihat ini semua kan gambarnya masih sama ya si small ini saya mau bikin gambarnya berbeda tergantung lebar layarnya nah ini keren nih gimana caranya kita kasih source disini source juga sama kayak image gak punya tag penutup ya jadi ketika kita kasih media query ketika lebarnya 960 berarti pada saat tadi jadi 2 kolom ya 960 saya mau ganti source setnya oh di luarnya ya source setnya ngambil ke yang large jadi img2 slash cat large gitu tapi lebarnya saya pengen setengah jadi sizes 50 VW nah lihat nih ya sekarang ketika saya geser jadi 2 kolom tapi lebarnya setengah nah ini keren ya nah satu lagi ketika lebar layarnya 600 kita kasih source lagi source media ketika min width nya 600 begini saya mau ganti ke yang medium source setnya image 2 cat medium supaya lihat nih ini kan tadinya kecil ya ketika dibuka di tablet misalnya tuh dia jadi yang besar ketika dibuka di lebar yang lebih besar lagi jadi 2 kolom tuh ya itu cara kita menggunakan picture dengan bantuan source source set dan juga sizes oke teman-teman ya jadi itu aja mungkin penjelasan mengenai elemen image yang bisa kita gunakan di HTML5 yang mudah-mudahan teman-teman jadi paham gimana cara pakai gambar ya meskipun kelihatannya sederhana tapi banyak variasi yang bisa kita gunakan dan di video berikutnya seperti yang kita bahas tadi di awal kita akan bahas 2 tag media berikutnya yaitu audio dan video ini juga pasti gak kalah seru teman-teman ya jadi itu aja untuk video kali ini terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya saya Sadika Galipamit dan seperti biasa jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax